Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Dan juga sebagai wahana belajar Kita sering, kalau misalkan ibu yang ini bisa menanam apa, bisa berhasil Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semangat Mawarsari Semangat Mawarsari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan Monitoring Evaluasi Kegiatan P2R Tahun 2022 Dalam keadaan sehat waktunya Salamat serta salam Senantiasa tercurah Dibangkan kepada Nabi Muhammad Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Besar keluarganya, sahabatnya, dan umatnya Yang tak apa ajarannya Sampai akhir jaman Dan mudah-mudahan kita termasuk di sini Yang ada di sini, termasuk di dalamnya Amin Pertama Saya mohon maaf Karena kedatangannya mungkin agak kesiangan ya Saya juga menyelaraskan dengan acara Pak Hadis gitu Karena Pak Hadis Insya Allah Hadir di sini Sekarang masih di Melihat Perkebunan Buah Naga Tadi pagi-pagi Beliau mengikuti Kegiatan pelatihan temati Melon Sekarang di Buah Naga Insya Allah Nanti ke sini Dan sebelumnya Saya juga memang ada acara Kita dengan tim Ke BPP Cipedes Bu Yeti Mohon maaf Tadi Bu Petitnya gak ada Setelah itu ke keluargan Untuk melihat Lokasi Kekompakan Kerjasama Persatuan Kelompok KWT Mawarsari Jangan sampai Hanya duduk kelecesnya Karena yang namanya KWT Mawarsari ini Sudah Teridister Di Kementerian Pertanian Jadi sayang Kalau misalkan ini Nyamanya yang sudah Teridister Sudah dikukukan oleh Wali Kota Nantinya itu Kegiatannya tidak Dilanjutkan Ini Kegiatan P2L ini Atau KRPL ini Bagus sekali Untuk Kebutuhan Pemenuhan Pangan Pangan dan Gizi Keluarga Ibu-Ibu Ayo Suka Kalau Apa Cengek Capek Gara dunia Jadi kegiatan ini Dimaksudkan Tadi tujuannya Untuk Kemenuhan Pangan dan Gizi Keluarga Karena Kita dari bidang Ketahanan Pangan Tupoksinya Yaitu Untuk Ketersediaan Pangan Diharapkan Pangan itu Tersedia Di rumah masing-masing Dan itu Disebutnya Mandiri Pangan Tapi Kita juga Tidak diharuskan Misalkan Kalau Merakpare Itu kan susah Ya Harus punya Lahannya sendiri Harus punya Kendala Untuk Kegiatan P2L Perkotaan Bu Ebi Karena Kebanyakan Tidak mempunyai Kebun Kelompok Bu Ebi Alih-alihan Tosabar Dan keadaan ini Memang Itu suatu Kendala Kegiatan Yang dilaksanakan Di kota Yang beda Dengan Yang Di Randa Diskotik Di kota Saatik Karena Ada Dua Tipe Pekarangan Di kota Pasit Itu Karena Kota Itu Meskipun Kota Tapi Suasananya Ada Yang Masih Desa Jadi Ayah Nugam Pilih Lahan Untuk Kebun Kelompok Ada Yang Susah Contohnya Ya Bu Yeti Untuk Wilayah BPP Bu Yeti Itu Merupakan Salah Satu Kendala Yang Namanya Kebun Kelompok Di Setiap Kecamatan Cipedes Cihidel Atau Cihidelnya Etan Sekitu Ramai Enak Itu Kenapa Kebun Kelompok Itu Susah Sekali Tapi Alhamdulillah Bu Ebi Sekarang Sudah mempunyai Tempatan Yang Permanen Tidak Pindah Jadi Kemarin Kebun Kelompok Nomaden Kadang-kadang Kita Juga Pusisi Karena Kebun Kelompok Itu Kan Di Pake GPS Tapi Karena Pindah Pindah Kita Selama Ini Dibutuhkan Oleh Ibu Ibu Dan Penyumbang Imprasi Masih Dibeli Itu Oleh Ibu Ibu Tapi Harusnya Harus Dihasilkan Sendiri Ibu Kan Tertahkan Gak 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 Sekil Sekil Karena Kenapa Ibu Ibu Tidak Menanam Ibu Nanam Misalkan Di Pasar Itu Sebelah Rumah Makan Hotel Misalkan Dan Dan Sebagainya Yang Ibu Ibu Menyagal Ke Pasar Sehingga Perminta Aneh Banyak 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 Jenis Yang Tanam Ya Teman Banyak Ya Sedangkan Pasosok Terbang Sehingga Handa Menjadi Ada Tomat Hanya Telor Ya Telor Ya Selamat Ya Alhamdulillah Alhamdulillah yang mana disini dari sebesarnya sudah oleh ibu bagaimana pandai-pandainya kita untuk memilah dan memilih yang mana memilah disini kita memilih barangkali disini ada hal-hal yang kurang berkenan ada hal-hal yang tidak sepakat dengan kita tidak sepaham dengan kita itu mungkin kita ambil solusinya bagaimana saya menjadi baik supaya ibu-ibu disini benar saya bergembira dan sangat berterima kasih kepada ibu-ibu yang mana setiap kami disini monitoring evaluasi, monitoring kelompok monitoring pemilihan, alhamdulillah semuanya rempah disini saya mau bertanya saya tidak terus buku nah didinya kan saya ppl nah secara yang ada bapak petek kelompok itu dasar dan ikuti asa di dalam buku kecuali plastik jadi ibu-ibu mumpulkan masalah terima kasih selamat menikmati Satu lagi untuk dibagikan ke anggota masyarakat, satu lagi untuk dijual. Yang dijual kita pergunakan untuk membeli kembali untuk mirip dan lain-lain gitu. Jadi kita berbaginya ada, nanti memanfaatkannya juga ada, dan bisa berkesinampungan terus-menerus. Terima kasih Kita meng emitai video ayana2-10 tahun lambung pada kamu, dia sering ulang tahun. Dia sering ulang tahun, dia adalahис climax Tf District Fabric Doro Callousan ada ulang tahun di tem vidah, pokemon radha kaya bapak ... selalu dikepon saya olahal alhamdulillah NKM berusaha karena belum memenuhi standar alhamdulillah ibu-ibu terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan melihat video ini dari awal sampai akhir dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi ya buat kita semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh